Intro Program TMMD reguler ke-109 yang akan berlangsung di Desa Jatiwarno, Kejamatan Jati, Puro Karanganyar benar-benar menjadi harapan baru bagi masyarakat desa setempat. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Jatiwarno, Sularmi, menyatakan jika program fisik TMMD di desanya akan membebaskan petani dari banjir di musim penghujan. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Jatiwarno, Sularmi, mengaku akan mendukung semaksimal mungkin program TMMD reguler ke-109 yang berlangsung di desanya. Pasalnya program TMMD akan menjadi harapan baru bagi masyarakat desa Jatiwarno, terutama dalam dunia pertanian. Sularmi mengatakan selama ini petani di desanya terkendala banjir saat musim penghujan tiba. Dengan adanya pembangunan fisik berupai jalan dan jebatan di kawasan pertanian, diharapkan dapat membantu petani menghadapi banjir selama musim penghujan. Ini saya juga berantusias Ibu TKK ini untuk mendukung adanya TMMD, terutama petani-petani yang mau ke sawah itu nantinya bisa berjalan dengan mudah, tidak terhalang dengan banjir. Ya Alhamdulillah mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Mengingat memiliki dampak yang luar biasa di berbagai aspek, PKK Desa Jatiwarno mengaku akan benar-benar membantu semaksimal mungkin dalam program TMMD di desanya. Tim Liputan, KSTV